Halo Ibu Pintar, keputihan bisa menjadi salah satu keluhan yang paling banyak dialami oleh para wanita Keputihan adalah cairan atau lendir yang keluar dari vagina Lendir ini sebenarnya berfungsi untuk menjaga kesehatan vagina wanita Agar terhindar dari bahaya infeksi Umumnya, keputihan pada setiap wanita adalah kondisi yang wajar terjadi Biasanya, keputihan muncul ketika wanita sedang memasuki masa subur Menjelang menstruasi, stres, kelelahan, melakukan aktivitas seksual, hamil dan menyusui Nah Ibu Pintar, keputihan yang normal akan memiliki tekstur cair Tampak bening, tidak berbau, tidak menyebabkan gatal dan cairan yang keluar pun tidak banyak Apabila keputihan yang Ibu alami justru berbanding terbalik dengan yang seharusnya Maka bisa jadi Ibu mengalami salah satu penyakit Dirangkum dari channel Ibu Pintar Inilah 6 tanda-tanda keputihan yang tidak normal yang perlu Ibu waspadai Apa saja, tonton terus ya video ini sampai selesai Eits, tapi sebelumnya jangan lupa ya Support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Agar channel Ibu Pintar lebih bersemangat lagi dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Perubahan warna pada keputihan Umumnya keputihan normal adalah berwarna putih bening dan tidak berbau Namun jika keputihan yang Ibu miliki justru berwarna putih susu, keabuan, atau hijau Maka ini bisa menandakan adanya masalah kesehatan serius Biasanya perubahan warna ini terjadi akibat adanya infeksi oleh bakteri 2. Adanya rasa gatal tidak nyaman atau ruam Rasa gatal, kemerahan, ruam, bengkak, dan sensasi terbakar ketika berhubungan seksual Atau buang air kecil juga bisa menjadi ciri keputihan yang berbahaya Rasa tak nyaman tersebut mengindikasikan adanya infeksi pada organ intim 3. Timbul bau tidak sedap Jika perubahan warna disertai dengan bau yang menyengat Maka besar kemungkinan Ibu memiliki infeksi bakteri pada vagina Umumnya bau yang timbul akan tercium seperti bau amis dan bau busuk 4. Keputihan berbusa Keputihan yang normal tentu tidak berbusa Namun jika cairan keputihan mengeluarkan busa Dan diikuti dengan aroma yang tidak sedap Itu berarti Ibu terkena trikomuniasis Trikomuniasis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit 5. Timbul keluhan nyari Keputihan yang normal tidak akan menimbulkan keluhan apapun Namun dalam beberapa kasus keputihan yang muncul bisa menimbulkan keluhan Seperti nyari saat buang air kecil, gatal, dan sakit di area vagina Segera lakukan pemeriksaan jika kondisi ini Ibu alami Terutama jika sudah terjadi cukup lama 6. Terdapat bercak darah Jika pada cairan keputihan ada bercak darah Padahal saat itu Ibu sedang tidak menstruasi Mungkin saja Ibu mengidap penyakit menular seksual Ciri-ciri masalah kesehatan ini adalah keputihan berwarna kuning atau keruh Yang disertai dengan nyeri panggul, pendarahan yang terjadi di luar siklus haid, dan keluar air seni tanpa disadari Itulah 6. Tanda-tanda keputihan yang tidak normal yang harus diwaspadai Jika Ibu mengalami tanda-tanda keputihan yang berbahaya Seperti telah disebutkan di atas Segera ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat sesuai penyebabnya Semoga informasi ini bisa bermanfaat Ibu Pintar Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya